Kode-kode etik atau apa yang harusnya sudah ditentukan perusahaan Jadi kan dari awal kalau individual karyawannya sudah tahu Oh memang kalau aku nerima kerja di sini ya berarti aku harus mengikuti peraturan perusahaan itu Jadi nantinya konflik individual tadi nggak akan terjadi ya kan Jadi ketika dia memutuskan untuk kerja di situ yaudah berarti harus jalan Nggak boleh nanti di tengah-tengah kok ngerasa kayak gini Nah itu kan karena dari awal sudah kita kasih tahu sebelumnya Kalau terus kalau yang kedua misalnya antara konflik dari konsumen sama organisasi Ya kalau memang ada konflik misalnya ada kritikan atau ada pelanggan yang protes Ya gimana caranya yang pasti pertama kita harus minta maafan itu sudah pasti Jangan sampai udah diprotes tapi kita nggak Misalnya memang misalnya perusahaan yang salah ya Kita nggak minta maaf tuh jangan sampai Karena nanti kan isilahnya nggak ada etiket baik dari perusahaan Nah setelah itu harus kita dengarkan apa yang Apa yang mereka proteskan Jadi intinya itu kita harus merespon dengan cepat Kan masih ingat kan ada yang lima kemarin Lima berapa itu yang respon terus empati apa Nah itu harus dipunyai sama karyawan terutama Jadi intinya kita harus merespon dengan cepat Apa yang dikritikan oleh konsumen Jadi sehingga konflik itu nggak sampai jadi yang besar Jadi kita selesaikan secara kekeluargaan dulu Halo Halo Halo, dengar Harusnya mati, maaf Maaf ya Halo, mbak Jadi, saya ulangi lagi Kalau antara konsumen tadi Kalau Intinya kita harus merespon dengan cepat Kelukan konsumen Jadi, sehingga tidak Berlarut-larut konflik itu terjadi Kalau bisa kan kita selesaikan secara kekeluargaan Kita selesaikan dengan baik-baik Oke Saya lanjut ya Ada yang mau ditanyakan lagi, enggak, mbak? Terus, ini strategi penyampaian Kualitas jasa melalui karyawan Pekerjaan karyawan tadi kan Pada tugas yang tepat Jadi, jangan sampai Misalnya Dia Ahlinya Misalnya Bagian Kalau di hotel Sebenarnya dia Ahli dalam menata Menata Ruang kamar Atau menata apa Tapi dipekerjakan jadi koki Nah, itu kan enggak mungkin Nanti lah masakannya Jadinya kayak gimana Itu beda mas Enggak masuk ke tiga konflik itu Karena disini Ini kita lebih ke konflik antara Perusahaan sama konsumen Jadi, bukan ke pihak luar Seperti pemerintah atau apa Tuh kan Enggak, enggak masuk ke tiga kategori itu tadi Ini kan lebih kepada penyampaian Konflik yang terjadi Ketika kita menyampaikan Jasa kita ke konsumen Sudah mau ditanyakan lagi Terus ini yang kedua Kembangan karyawan Untuk menyampaikan Jasa berkualitas Nah, ini Gimana caranya kita Mentraining karyawan Jadi, supaya tahu Apa yang harus dikerjakan Harus sesuai dengan Aturan perusahaan Jadi, yang disampaikan Jangan sampai karyawan itu Menyampaikan jasanya Seenaknya sendiri Jadi, kualitas penyampaian jasanya Nantinya Enggak sesuai standar perusahaan Terus, habis itu Yang ketiga Memberikan sistem pendukung Yang diperlukan karyawan Ya, fasilitas-fasilitasnya Yang diperlukan karyawan apa Misalnya, dikasih Dikasih baju seragam yang bagus Itu dikasih apa Kalau misalnya Waiters perlu Ballpoint Atau perlu Bajunya Ada tempat untuk Naruh Naruh apa itu namanya Catatan untuk nulis Makanan yang besar apa Nah, seperti itu Jadi, sistem-sistem mendukung Yang bisa mendukung Karyawan dalam Menyampaikan jasa Terus, ini peran pelanggan Pelanggan sebagai sumber daya produktif Pelanggan sebagai kontributor Sama pelanggan sebagai pesaing Jadi, pelanggan itu macem-macem Toranannya Nah, kira-kira kalau pelanggan sebagai pesaing itu Seperti apa contohnya? Ada yang bisa jawab? Kalau pelanggan sebagai pesaing Ada yang bisa jawab? Selamat menikmati 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 makanya kita perlu yang namanya bukti visi, jadi orangnya ketika kita karyawan, kita menyampaikan